TAKLUKAN VIORENTINA, ZECO, KAMI MENANG SEBAGAI TIM Striker Inter Milan, Edin Zeko kembali mencetak gol untuk Nerazzurri dalam pertandingan melawan Fiorentina. Pertandingan yang digelar di Stadio Artemio Franchi itu berlangsung sengit. Fiorentina berhasil unggul terlebih dahulu. Nerazzurri akhirnya bangkit di babak kedua dan sukses menaklukkan LaViola dengan skor akhir 3-1. Pas calaga, striker Bosnia itu meluapkan kegembiraannya setelah berhasil mencetak gol untuk membantu Inter meraih poin maksimal. Agisaya semua gol itu penting, tentu ketika itu menentukan. Tapi, kemenangan hari ini bahkan lebih penting. Kemenangan ini adalah kemenangan tim yang luar biasa dan kami adalah tim yang hebat, ujar Edin Zeko. Dua klub tertarik boyong Alexis Sanchez dari Inter Milan Inter Milan dilaporkan berencana mendepak striker Alexis Sanchez di jendela transfer Januari. Gajinya yang besar menjadi alasan Inter ingin menjualnya, dan manajemen klub menilai Sanchez hanya menjadi beban tim. Selain itu, performanya juga tidak stabil karena rentan mengalami cedera. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pemain Cili ini tengah diminati oleh dua klub Spanyol, yakni Sevilla dan Real Betis yang dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan servis sang pemain. Di sisi lain, Sanchez sendiri dikatakan terbuka untuk mencoba petualangan baru di tempat lain dan ia bahkan bersedia menurunkan gajinya untuk memuluskan proses kepindahannya dari Giuseppe Meadza. Dua tim La Liga itu ingin mendapatkan Sanchez dengan harga yang lebih murah, dan Inter kemungkinan siap bakal memenuhi permintaan tersebut, karena itu akan lebih biak daripada harus memutus kontrak sang pemain. Darmian, 3 poin dari Fiorentina amat berarti Back sayap Inter Milan, Matteo Darmian sangat bahagia telah berhasil membantu timnya meraih 3 poin penting dini hari tadi di Stadio Artemio Franchi. Matteo Darmian berperan besar di laga kali ini karena ia mencetak gol penyeimbang setelah Inter tertekan di babak pertama. Darmian melakukan finishing dengan sepakan kaki kanan setelah menerima umpan terobsan Nicolo Barella. Pas calaga, Darmian langsung bereaksi untuk membahas jalannya pertandingan, di mana Nerazzurri harus bekerja keras untuk membawa puang 3 poin, yang menurutnya menjadi amat berarti. Ini adalah 3 poin yang sangat berarti, karena kami menyadari pertandingan kali ini sulit. Tapi kami akhirnya mampu bermain dengan sangat baik, ujar Darmian. Inzaghi, kemenangan besar di tempat banyak tim mengalami kesulitan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat puas dengan kemenangan 3-1 timnya atas Fiorentina dalam pertandingan seri Apekan kelima dini hari tadi, 22 September 2021, meskipun ia mengakui pasukannya harus bekerja keras untuk membawa pulang 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Inter berhasil mengambil alih tahta klasemen sementara seri A musim 2021-2022. Pas calaga, Inzaghi mengakui sempat kesulitan meladeni tempo permainan La Viola di babak pertama, tetapi kemudian berhasil bangkit di babak kedua. Kami mengalami kesulitan untuk mengimbangi tempo Fiorentina pada 30 menit pertama, tapi kemudian kami membenahi permainan kami. Kami menciptakan 3 gol dan mungkin seharusnya bisa lebih. Ini kemenangan besar di tempat banyak tim mengalami kesulitan, ujar Inzaghi. Juru taktik Italia itu tak lupa memuji performa para pemainnya sejauh musim ini dan meyakini bahwa timnya masih bisa lebih meningkat lagi. Saya rasa saya bergabung dengan tim para juara. Kami bekerja keras dan meningkat bersama-sama. Kami sudah mengawali dengan baik, tapi kami masih bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!